Bapak botak, pokoknya Bapak semoga makin botak, semoga Bapak tuh sehat selalu, soalnya Bapak pokoknya jangan capek-capek, karena Bapak tuh terlalu rajin di lab tuh, pokoknya semoga lab mikrobiologi aman, damai, terkendali selalu sama Bapak, terus aku harap Bapak tuh makin bodor, terus makin mahasiswa, apalagi mahasiswi, makin berkeruhun Pak, kayak koloni diantara Bapak, terus, apa sih Pak, jangan kayak gitu, terus semoga Bapak dan keluarga selalu gini, terus aku harap Bapak makin sukses, makin pintar, makin wow, pokoknya terbaik banget, terus Pak aku tuh pengen nanya sebenarnya, Bapak kenapa sih maksudnya mikrobiologi, emang mikrobiologi tuh kenapa gitu Pak, kayak aku selalu berharap yang terbaik buat Bapak, love you Bapak, Bapak botak. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Renardy Erwin Syahputra, saya disini sebagai peranata laboratorium pendidikan, saya disini sudah dari tahun 2015, jadi ceritanya waktu saya S2 disini, kemudian ada perekrutan PNS, saya melamar, kemudian Alhamdulillah saya diterima disini, dan ditempatkan di laboratorium mikrobiologi. Pengalaman tentu ada yang suka dan duka, tapi yang namanya pekerjaan itu pasti banyak sukanya dibanding dukanya, dukanya adalah yang pertama, setiap tahun saya akan selalu kehilangan rekan-rekan terbaik, kenapa? Karena rekan-rekan terbaik tersebut sudah lulus, dan biasanya setiap awal perkuliahan itu adalah masa-masa galau buat saya, kenapa masa galau? Yang pertama, saya kehilangan rekan-rekan yang ada di laboratorium mikrobiologi, baik mahasiswanya maupun asisten praktikumnya, kemudian galau-nya lagi adalah saya harus membangun kemistri yang dibutuhkan untuk perkuliahan ini, Karena kan perkuliahan ini, kita banyak kegiatan di luar jam praktikum, jadi kalau misalkan kegiatan di luar jam praktikum ini tidak kita senangi, kemudian tidak kita syukuri, dan tidak kita nikmati, ya itu pasti akan menjadi beban. Nah salah satunya adalah, supaya tidak menjadi beban, adalah bagaimana perkuliahan yang ada di luar jam praktikum ini menjadi menyenangkan, dan terutama bagi adik-adik mahasiswanya, supaya betah untuk berkunjung ke laboratorium mikrobiologi, baik ada perkuliahan maupun tidak ada perkuliahan. Itu dukanya, kalau sukanya adalah, tentu kita akan lebih banyak bertemu dengan orang, ada kelas yang serba susah gitu, ketika diminta untuk, ya silahkan pengamatan di luar jam, harus sampai PJ-nya nangis-nangis dulu gitu kan. Kemudian, ya bahkan banyak dari PJ-nya pun banyak yang mengelupa, saya sudah menginformasikan kepada teman-teman untuk melakukan pengamatan di luar jam, tapi teman-temannya tidak pada datang, nah kadang itu yang bikin PJ sedih. Nah terus saya berikan motivasi, gak usah sedih, fungsi dari PJ itu adalah menyampaikan nanti bisa atau tidaknya, itu akan tergantung dari tanggung jawab setiap mahasiswa, setiap kelompok untuk bisa menentaskan pekerjaan semua, semua pekerjaan yang diaduk, dipraktikkan. Itu sukanya, tentu banyak sukanya, gak bisa saya sebutkan satu persatu, cuman yang saya rasakan, yang paling mengenai itu adalah yang dukanya saya selalu kehilangan teman-teman terbaik, bahkan ketika teman-teman yang udah lulus, baik yang peserta ASPRA kemudian, kadang, padahal itu kita tuh deket banget gitu, pas ketika kita deket banget, tapi pas main kesini gak ngasih kabar gitu kan, kemudian ya seolah-olah, seolah-olah sudah lupa mungkin, tapi ya gak jadi masalah sih, walaupun misalkan kita dapat teman baru, tapi yang namanya teman lama, atau teman yang sudah memberikan andil kehidupan terbesar buat kita, itu sulit untuk dilupakan, sulit untuk dihilangkan begitu saja. Nah awalnya, saya tuh gak pernah punya niatan untuk bikin channel Youtube, jadi baru tahun kemarin itu, saya itu mendapatkan sebuah kesempatan untuk, namanya itu seperti kayak olimpiade, tapi kita di PLP, jadi penata laboratorium, kita membuat sebuah karya inovasi penelitian, dimana penelitian yang kita buat itu harus di upload di, salah satunya di Youtube, jadi saya bikin judulnya itu dulu, bagaimana drosopila itu kan kita biasanya menggunakan klorofom untuk membius, nah bagaimana mencari alternatif penggunaan selain dari klorofom, karena klorofom itu kan bau banget kan, jadi gak enak ke penapasan, jadi saya bikin alternatifnya itu, dan alhamdulillah, di MIPA saya juara 1, sedangkan di UPI saya dapat juara 2, tapi saya gak bisa maju ke tingkat nasional, karena juara 2, jadi yang maju ke tingkat nasional, nah setelah dimasukkan ke dalam akun Youtube, perasaan saya itu belajar auto didok sendiri semuanya, dan ternyata, kenapa akun Youtube ini, yang baru saya bikin ini, dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain, akhirnya saya meminta bantuan yang sedang di lab riset, untuk tutorial penggunaan alat, misalkan kemarin itu kita menggunakan autoclave, kemudian menggunakan water destilator, kemudian colony counter, ternyata dengan dibuatnya tutorial menggunakan alat tersebut, ada respon positif dari mahasiswa yang mengontrak mata kuliah teknik laboratorium, nah ketika sudah, jadi mahasiswa yang mengontrak teknik laboratorium, saya terbantu, yaudah saya tingkatkan lagi, gimana kalau misalkan setiap praktikum yang di mikrobiologi, saya buatkan tutorialnya, selain memudahkan mahasiswa untuk perkuliahan, juga bisa membantu, ya bagi membutuhkan gitu, misalkan kewarnaan, kan kemarin juga ternyata ketika dijelaskan tentang tahap atau step-step kewarnaan, perkuliahan secara, mungkin paham ya, dipaham ini caranya-cara ini, tapi pada kenyataan, Pak ini gimana, Pak berapa menit, Pak ini gimana, akhirnya, yaudah sebelum perkuliahan, silahkan ditonton dulu, didownload dulu videonya, jadi kalau misalkan ditonton, didengar, itu biasanya menurut, apa, di pembelajaran itu akan menjadi, kita lebih mengingat, itu dibandingkan, misalkan hanya membaca, jadi itu, salah satunya itu, bermulanya dari asalnya, dari ketidaksengajaan, ternyata setelah saya upload di Facebook, gitu ya, semua kegiatan yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi, ternyata, pada saat itu juga, ternyata, ya mungkin diikuti oleh beberapa dosen, jadi semua mata kuliah, atau tugas mata kuliahnya itu, dibuat video pembelajarannya, kemudian harus di-take kepada dosen yang bersangkutan, gitu, dan Alhamdulillah, kalau misalkan, semua kegiatan itu berdampak positif, ya kita ambil positifnya, kalau misalkan kurang bagus, karena banyak ini, ya kita bisa evaluasi lagi, supaya, nanti, memudahkan mahasiswa, gitu. Jangan lupa, kalau misalkan mau belajar, kunjungi channel, namanya, nama saya, Renardi. Kenapa namanya Renardi? Karena dulunya bingung channelnya apa, ya udah pakai nama dulu, karena awalnya mau dipakai untuk maju ke tingkat nasional, cuman kalau belum, mungkin tahun ini, kalau mudah-mudahan ada rizkinya, bisa maju ke tingkat nasional, untuk penelitian, khusus PLP. Terima kasih. Renardi, ya.